Halo, bagi di tutorial dan cara setting dari channel ini Di depan saya ini sudah ada jam tangan G-Shock Gravity Master yang pertama ya GA1100KH3ADR Nih, jam tangan biasa dipakai buat pilot-pilot ya Nih, keren Tuh, dari bentuknya aja udah keliatan banget bentuknya kayak cop pilot ya Untuk display-nya sendiri ada Ada jam, detik, terus AMQM, terus ini detiknya Terus ini di bawah ini adalah sub-dial untuk indikator Modenya ya Di atas itu adalah time, WT atau world time, STW, stopwatch, TMR, timer, alarm, dan kompas Tim tangannya ibu juga punya kompas Untuk aktifin kompas-nya kalian tinggal tekan tombol yang ada di sebelah sini Ini, ada tiga tombol Dan di sini juga ada dua tombol Yang atas ini untuk light ya Untuk lampu Terus ini set itu untuk Kalian pergi ke temperatur ya Jadi temperatur suhu Karena dia ada sensornya Terus Yang ini Yang dial kecil ini Yang ini Itu tuh untuk world time Ya, itu manfaat banget sih buat pilot-pilot yang mungkin Lagi pergi kemana kalian tinggal Ini adalah home time kalian Jadi home time rumah kalian Terus yang ini adalah Untuk world time-nya Itu tahunnya dari sini Itu tahunnya dari sini Kalian Pergi ke sini, WT Jadi untuk di Indonesia itu jam setengah satu Di jedah itu jam setengah sembilan Ya, atau sebelah tengah sembilan AM ya Jadi sebelumnya Kalau mau diganti juga tinggal gini aja Dia bakal ke setting Keren Terus fitur selanjutnya Dia punya STD atau stopwatch Untuk stopwatch Kalian mulai pakai ini Start Pause Dan reset Ya Terus fitur selanjutnya TMR atau timer ya Hitung mundur Terus ALM Alarm ada Satu Dua Tiga Empat Sama Satu lagi Sik Nah ini Sik Ini Fungsinya Misalkan Pengen setiap jam Itu Ada bunyinya Pip gitu ya Kalian tinggal On-in aja Sik Dia udah on Ini Nggak Ini off Ini on Tuh Sudah Kalian tekan ini lagi Dan ini adalah Ke jam-nya Untuk seteng jam-nya Kalian tinggal pergi ke menu adjust ini Ini ya Kalian pergi ke menu adjust ini Tuh Kita sudah waktunya pakai BKK ya Atau bangkok Atau Ini sih Apa TGO Ya BKK udah bener Terus DST-nya kita off-in aja ya Untuk format waktunya 24 jam Ini untuk detiknya Ini untuk jam-nya Misalnya kalian pengen tambah Kalian tinggal letakkan gini aja Untuk Menit-nya juga Nambahinnya pakai ini Next-nya pakai mode ini ya Nah ini untuk tahunnya Bulan Terus Tanggal Setelahnya Ini suaranya ya Bisa dihidupin Atau di mute ya Terus LT Lampu Jadi ada 1 sama 3 1 detik sama 3 detik Kalau sudah Kalian tekan adjust Dan Otomatis Antara analog Sama digitalnya Setelah itu bakal ke setting Setelah itu bakal ke setting sendiri Kalau ini kan sesuai ya Jadi Saya ngikutin ini Ikutin home time-nya Dia bakal ke setting sendiri Kalau mau dipindah ke mode-nya Juga kalian tinggal tekan ini Ini temperature Untuk manfaatin fitur kompas Kalian juga tinggal tekan tombol ini aja Ini Ini ya dia bakal Jadi untuk penunjuk Ininya dia pakai ini Pakai jarumnya ini ya Itu bisa dikalibrasi juga Dan Nah untuk kalibrasi ya Ngomong-ngomong kalibrasi Jam tangan ini kalau mau dikalibrasi Kalian pergi ke menu adjust ini Ditekan terus Ini sebentar kita belum ke ini sih Kita ke jamnya dulu Kalau sudah kalian kalibrasi pakai ini Nah adjust ini Nah ada tulisan hasil ini ya Terus kalian lepasin Ini Adalah Yang pertama ya Terus Ah kebalik Sebentar Nah ini Kalian pastiin 0 0 ini Jamnya ini Yang angkanya ini ya Yang jarum analognya ini Harus pas di angka 12 Dua-duanya Jadi dua-duanya harus pas di angka 12 Kalau ini gak pas di angka 12 Nanti bakal ganti Jadi Dia bakal gak sesuai sama digitalnya ya Jadi kalau kalian setting jam berapapun tuh gak bisa pas gitu ya Antara analog sama digitalnya Itu biasa terjadi Karena jam tangan ini pernah diganti baterai Atau mungkin Pernah jatuh Dan sampai baterainya lepas Itu bakal Kereset kayak gini sih Terus ini untuk jam utamanya Dan selanjutnya adalah sub-dial Ini kalian pastiin harus pas di angka 12 juga Dan ini sub-dial dua Kalian sesuai ini ya Ini time World time gitu ya Pakainya ini tadi Kalau sudah kalian tekan ini lagi Dan dia bakal ke setting sendiri Keren banget Jam tangan ini punya Double sensor ya Jadi lebih Lebih sensitif juga Untuk harinya di 4.599.000 Ya Untuk Lumi atau fosfornya kayak gini Tuh Ini kalau bakal kasih Dikasih lampu Lampunya nih Terang banget tuh Ya Kalau tadi kan gak begitu terang banget Tapi kalau Udah mati kayak gini Pasti keliatan banget tuh Dan ini Jarumnya tuh juga keliatan banget Oke Kalau kalian mau Kalian tinggal aja Di 0838 Saya punya dua warna Ada hijau ini Satu lagi yang warna hitam ya Ada dua warna Kalau mau tinggal Waj Di 0838 6565 8989 Bisa juga ke instagram At Elang Arloji Solo Market Plus Kita juga bisa Ada di Shopee Tokopedia Dan Bukalapak Sampai jumpa Di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe Yang belum subscribe Karena kita bakalan Upload video setiap hari Jadi silahkan Tinggalkan komentar ya Kalau yang pengen direview Jam tangan apa See you